Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Halo kawan-kawanku Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua ya Bagaimana acara Lebarannya? Seru ya, lebaran di rumah ya Baik kawan Tetap kita bersyukur, Alhamdulillah Karena kita masih bisa Menikmati lebaran Meskipun di rumah Masing-masing kita tidak acara halal-halal Pada lebaran tahun ini Pada kesempatan ini Saya kenalkan nama saya Pak Bambang Suartono Dari sekop menguaran Di hari ini Saya akan memberikan Sedikit bingkisan lebaran Sedikit bingkisan lebaran Buat teman-teman semua Yaitu berupa Cara setting OBS Untuk rekod lokal Menggunakan open broadcaster software Terhadap materi presentasi kita Materi ini khususnya kepada teman-teman pemula Yang belum mengenal OBS Agar dapat menyimak dari awal hingga akhir presentasi saya pada hari ini Nah mengapa kita harus belajar setting OBS untuk rekam lokal Kok tidak langsung saja kita streaming Begini kawan-kawan Tidak semua orang Tidak semua kita itu Piawai Langsung bisa Bisa Lancar Berkomunikasi Lancar Ngomong di depan kamera Ada yang grogi Ada yang malu-malu Ada yang tidak pede Nah Saatnya Kita tetap harus bisa Melakukan rekam lokal Agar kita bisa mengevaluasi Apakah kita sudah Lancar belum ngomongnya Sudah pas belum ngomongnya Lirik matanya sudah masuk belum Kemudian Materi apa yang kita sampaikan Sudah benar semua belum Teksnya Gambarnya Ada yang keliru tidak Oleh karena itu Marilah kita ikuti pembahasan Tentang rekod lokal Melalui OBS ini Agar teman-teman semua lancar menggunakan OBS Bahkan hingga Super canggih Menggunakan seluruh fitur-fitur yang ada pada OBS Baik kawan Saya Masuk ke Materinya Yang pertama Kita harus Kenali dulu Jenis kamera apa yang mau kita pakai Untuk shoot wajah kita Ya Kita menggunakan Menggunakan kamera internal Apakah eksternal Atau kita menggunakan eksternal spesial Yaitu menggunakan Kamera handphone kita Ya Karena handphone kita Sudah banyak yang canggih-canggih Ya Resolusinya sudah mencapai Lebih dari 48 megapiksel Itu sudah sangat bagus Untuk kita bisa Pakai sebagai shoot kamera kita Yang kemudian Yang kemudian Berikutnya kita bahas yaitu menggunakan green screen Ya Ini di belakang saya menggunakan green screen Saya Sarankan teman teman-teman untuk menyiapkan kain green screen dengan level screen yaitu 255 poin ya Ini adalah poin warna yang paling mudah ditembus Baik green screen maupun blue screen Warnanya seperti ini ya Warnanya seperti ini ya Kalau kita ngomong bisa kita sebut sebagai hijau pupus gitu ya Hijau pupusnya daun pisang gitu ya Atau ini birunya Birunya cinta eh Birunya langit ya Kalau birunya cinta ya Nah ini birunya seperti ini ya Biru mengebu ya Bukan 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 biru Benhur bukan ya Ini Biru 255 ya Begitu ya Kemudian Lighting Nah di ruangan ini saya menggunakan 4 buah pencahayaan Apa saja kok banyak Pak Ya memang Agar kita bisa dapatkan Kontras warna Brightness warna Yang enak Tanpa adanya Sedo ya Tidak ada bayangan ya Ini saya pakai 4 4 itu cahayanya yang pertama adalah yang di atas sana Yang di plafon ya Yang di plafon ini Saya pakai 25 Watt Untuk menerangi ruangan ini Jadi kalau kita beraktifitas di ruangan ini Tidak lagi repot Semuanya kelihatan ya Tidak ada yang kesandung-sandung gitu ya Kemudian yang kedua Ini light-lighting dari samping atas nih Ya kalau saya berdiri ya Kurang lebih 170-180 cm dari permukaan lantai Kesana Nah ini cahaya saya pakai menggunakan 20 Watt Ya Anda jangan menggunakan yang terlalu terang Nanti menjadi flare disini Di muka kita Saya kemarin coba Ini saya naikkan sampai ke 45 Watt Ini justru disini menjadi putih Jadi bolong ya Flare ya Overlighting ya Saya menggunakan 20-25 Watt Cukup ya Ketinggiannya Setinggi tubuh Pria dewasa ya Di kepala ya Sekitar 180-an lah ya 175 lebih sedikit ya Kalau dari mata Saya duduk ini Sekitar 45 derajat Ini untuk memberikan penerangan dari sisi kiri ya Bukan hanya terang dari atas saja Tapi dari kiri Jadi ada sedikit-sedikit Ya Kelihatan Lekoknya gitu ya Kelihatan lekoknya ya Baik Kemudian yang ketiga Yang ketiga saya pakai leket dari bawah Yang dari bawah ini untuk menghilangkan bayangan di bigron ya Ini saya menggunakan Anda bisa menggunakan 10-15 Watt cukup ya Karena jaraknya dekat Jadi untuk menerangi bigron Agar seluruhnya Bigron ini bisa kita coplok Bisa kita ambil Kita tembus ya Karena green skin kita ini harus kita tembus Jadi biar kita bisa ganti bigron-bigronnya nanti apa saja Ini cukup ya 10-15 jarak dekat ya Kemudian yang terakhir ya itu dari depan Ini dari kamera sendiri Ada lampunya Ada LED Blue LED ya Untuk menerangkan Wajah kita ya Atau dari layar laptop Jadi 4 pencahayaan itu yang Saya pasang pada ruang kerja saya ini Kemudian yang Tak alah penting yaitu kostum Baju kita yang kita pakai Kemeja atau kaos yang kita pakai Ini Jangan sampai Tidak kontras terhadap Warna bigron ya Ini Saya Edit sebentar Ini kita pakai Yang kita pakai ya Kita pakai Oke Kembali ke sini Nah Jadi warna bajunya jangan sampai mirip Atau dekat dengan warna bigron Contohnya kalau saya pakai Bigron hijau Green screen Ya jangan pakai baju hijau Apa resikonya Kalau kita pakai baju hijau Kalau kita pakai baju hijau Maka Baju kita ini Ditembus Jadi hilang Sehingga yang ada hanya Ini Bagian leher saya Ke atas Muka tangan saya Nanti kan jadinya Jadi horror ya Kalau kalian mau bikin film-film horror Ya silahkan Beda cerita ya Tangan bergerak Ya silahkan Yang lain Dipungkus warna hijau Nanti yang tampil di kamera Hanya yang Yang tangan anda saja yang bergerak Wah horror nih ya Horror ya Oke Kemudian Kita harus siapkan Space available Ruang simpan Ruang simpan ini harus cukup ya Agar kita kalau sudah rekam lokal Kita nyaman Bahwa ini muat enggak Hadis kita muat enggak Ya Kalau kita simpan di flash disk Muat enggak Nah ini kita harus menyediakan Ruang simpan yang cukup untuk rekam Contohnya ya Saya evaluasi Saya Saya kalkulasi Kalau saya rekam 5 menit Itu sekitar 256 MB Ini resolusi 1080 856 Ya pixel Ya Atau standar dari Youtube nya Atau anda bisa Coba Di Record 10 menit Ini saya rekam 10 menit sekitar 512 MB Ya Nah ini yang namanya Media simpan kita harus cukup Baik Kemudian Kalau sudah siap demikian Nah kita masuk ke OBS sekarang Ya Baik Kita masuk ke OBS Nah apa yang kita lakukan di OBS Yang pertama adalah download Ya download Sesuai dengan komputer yang kita gunakan Kalau kita pakai Max ya Max Kalau kita pakai Windows Windows ini saya pakai Windows ya Anda tidak harus Menggunakan Versi terbaru ya Saya export dari versi 25.6 Turun lagi 23.2 Dan seterusnya 20.22 22.20 Terus Sampai 18 ya Anda pilih saja yang ringan Dengan laptop anda Nah Kalau sudah kita download Kita install Nah kalau kita install Maka akan tampil Tampilan desktop seperti ini Tampilan Workspace seperti ini ya Tentunya belum seramai ini Ya ini karena saya sudah Beri variasi-variasi Saya juga sudah import logo Ya ini logo Saya bisa matikan Saya hilangkan Perhatikan Ya ini Ya Kemudian video capture device-nya Saya juga bisa hilangkan Ya Saya bisa aktifkan lagi Kemudian running text-nya Saya juga bisa tampilkan Bisa Saya hilangkan Ya Nah Kemudian video capture device Yang utama adalah Ada dua Yang pertama kita import tentang Video capture device Ini ya Nah ini kameranya kita harus Sesuaikan Saya cek dulu disini Nah Kalau kita klik di Video capture device Maka akan tampil Pilihan disana Ya Ini ada dua pilihan Karena ada internalnya Kamera Dan ada externalnya kamera Ini saya pakai PCC Kalau saya pakainya yang Miliknya Laptop ya Saya pilih disini Ya Nah disini ya Ya Kalau saya pilih yang BCC Ini disini Ya Oke Kalau sudah kita oke Ini yang pertama Yang kedua Kita harus Nampilkan Ruang presentasi Ruang laptop kita ini Kita mau tampilkan Kepada audience Yaitu kita menambahkan Yang namanya Display capture Ya Ini ruang presentasi Nah Ini kalau saya Tidak pakai presentasi Seperti ini Kalau saya pakai ruang Seperti ini Ya Nah caranya bagaimana Ya Anda tinggal Nambahkan saja Ya Kalau belum ada Nambahkan disini Karena awal ya Kosong ya Ini Nambahkan Nah Nambahkan Cari yang Ya Jadi display capture ini Kita taruh di bawah sendiri ya Agar tidak menutupi Coba kalau kita Taruh di atas ya Nanti Anda akan melihat Bahwa Wajahmu tertutup Nah Tertutup kan Ya Maka kita taruh di bawah Kita taruh di bawah Ya Nah Kita taruh di bawah Ya Biar kelihatan Oke Display capture ya Oke Display capture Ini saya Saya hapus Yang tidak terpakai Ya Nah Kemudian Kita setting disini kawan Nah Kita masuk ke setting Ya Ada dua langkah sih Kalau kita mau Mau yang di kiri atas Silahkan Bisa Ya Kita pilih disini Setting Atau Anda mau disebelah Kanan disini Ada disini ya Setting Sama ya Sama Sama Hasilnya sama ya Nah Mana yang menurut Anda nyaman ya Kalau saya nyaman yang disebelah kiri atas Karena semuanya akan Tampak disana ya Ya Kita disini Mulai dari setting Ya Setting Kemudian kita masuk ke general Apa yang kita atur disini Ada dua hal Yaitu Language dan Dem Ya Language nya kita pilih apa Kita pilih bahasa inggris saja Meskipun ada bahasa melayu Tapi saya yakin teman-teman Belum Belum familiar dengan bahasa melayu ya Nanti menjadi asing ya Nah Karena bahasa melayu itu Bisa aneh-aneh ya Oke Kita Setting ke Bahasa inggris ya Ini Inggris ya Oke Kemudian yang kedua adalah Pengaturan Default atau Dark Ini apa Ini adalah tampilannya Tampilannya Kalau kita pilih default Maka akan kontras begini ya Tajem Cahayanya Ini background nya Ada putih Ada abu-abu Muda Jadi Tajem banget di mata kita Jadi cepat pedes ya Karena kita harus Padahal kita harus lama-lama Di Di presentasi ini Oleh karena itu Saya suka dengan Pemilihan dark Ya Jadi lebih soft Lebih gelap Kemudian yang lain Kita tidak perlu atur ya Kita bedakan saja Ini ada automatically Check for update On startup Maksudnya kalau Kita Online Ya kita online Lalu OBS itu Menerbitkan produksi OBS Versi terbaru Versi 30 misalnya Atau berapa Nah maka kita akan Ada pemberitahuan Kita biarkan saja seperti ini Kemudian output Di output ini juga Kita biarkan Pada general ini So Confirmation Dialog When Starting Stream Nah ini kita biarkan Kita kan tidak butuh Pemberian kabar Dari OBS Kalau kita itu Sudah streaming Karena kita kan Masih rekam lokal ya Kecuali Anda ingin Nanti saat sudah Sudah biasa Dengan rekam lokal Sudah tampil Mau streaming Ya boleh Anda mau centang Nanti ada pemberitahuan Tapi nanti ribet ya Nanti ribet ya Berikutnya disini juga ada So Confirmation Dialog When Stop Stream Ini juga Kalau Kalau kita mencentang ini Kita checklist disini Maka OBS akan beri kabar ke kita Ketika kita stop stream Ya Nah karena kita rekam lokal Maka ini kita biarkan semuanya Sampai bawah ya Demikian juga yang Snap Sensitivity Kita biarkan ini Pada level 10.0 ya Berikutnya Projector juga kita biarkan Kosong Kita tidak usah centang Tidak usah checklist Di system tray nya Juga kita biarkan ini Enable Kemudian kita masuk ke Fitur berikutnya Yaitu stream Nah ini Kalau kita mau Streaming Stream service Atau Kita pilih service nya Ke youtube Karena kita mau Rekam lokal Kita biarkan saja Default nya seperti itu Kemudian Output Nah ini yang Penting Kedua adalah Output nya Karena kita mau rekam Kita pilih nya adalah Recording Nah Yang diperhatikan disini adalah Dimana lokasi Recording nya Berada Hasilnya akan kita rekam Hasilnya di Drift C Ya Ini default nya di Drift C Karena kita instalasi Drift C Kemudian Di Directory user Folder user Masuk di folder Video Nanti ngantongnya disana Ini untuk apa Ini untuk kita mengetahui Hasil rekam kita itu Ada dimana Mau kita play lagi Seperti apa Kita mau lihat Seperti apa Atau kita mau edit Nah kita nyarinya disana Video kita berada Kemudian Yang ketiga adalah Audio Audio nya ini Default nya 44 kHz Ini sampling lama Kalau sampling baru Kita pakai 48 kHz Pengalaman saya Menggunakan berbagai macam Sampling audio Ini kalau menggunakan 48 lebih jermih Lebih jeling suaranya Nanti anda bisa lihat Suara ini ya Oke Kita pilihnya di 48 kHz Kemudian Channel nya sudah Pasti stereo ya Karena kita pakai stereo ya Jangan mono Nanti Nggak enak suaranya ya Bintang karena cuma Sebelah saja Left atau red saja Maka stereo itu suaranya di tengah Ya bahkan bisa kiri kanan Kalau memang kita itu Mengameng ngomongnya ya Karena mic nya ada di Dua sisi ya Oke Yang lain kita biarkan Sesuai default Ini default 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 Kemudian mic auxiliary nya Kita nggak pakai Ya default saja gitu Kemudian video Ya video ini Kita menggunakan 1280 x 720 Atau 856 Ya ini kalau untuk Sandar youtube Ya 1280 x 856 Minimal 720 x 480 Itu resolusi kecil Kemudian yang terakhir Adalah hotkey Nah ini adalah Hal penting terakhir Yang perlu kalian setting Yang teman-teman setting Bahwa kita mau rekam Pakai tombol apa Agar kita tidak perlu Memencet ya Start recording ya Ribet kalau disini ini Ya Mending kita setting disini saja Saya suka ini Start recording pakai Angka 1 Kemudian stop recording Pakai angka 2 Sedangkan untuk Besok kalau kita mau streaming Ini pakai F1 Dan stop streamingnya adalah F2 Nah kalau sudah Selesai setting ini Maka Kita bisa Simpan dengan cara Apply Berarti sudah kita Cocok dengan settingan kita Kemudian kita oke Nah Setelah presentasi ini Kita siapkan Tampilannya kita siapkan Logo Kita siapkan Wajah kita sudah tampil Kita bisa langsung presentasi Di Materi yang kita bahas Nah Di Perpain sudah Nah ini kita full screen Sudah kita full screen Kita ngomong Blah 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 Apa yang kita mau bahas Pada hari ini Ya Selamat pagi Selamat siang Selamat sore Nah kita tinggal ngomong saja Ini tentunya Kita sudah siapkan seperti ini Lalu kita Satu Ya kita satu Sebagai Start recording Kita ngomong materinya Baik kawan-kawan Hari ini kita akan bahas tentang Cara setting OBS Untuk rekam lokal Agar kita bisa melihat Hasil apa yang kita rekam Apakah sudah bagus Yang kita rekam Atau belum Ada salah apa tidak Dan sebagainya Dan sebagainya Yang diperhatikan yaitu Setting kamera Kameranya kita menggunakan apa Eksternal Apa internal Apakah menggunakan Kamera Android Kemudian kita menggunakan Green screen Agar bisa meleluasa Menembus background kita Agar kita tampil Tanpa adanya batasan Di dalam ruang kerja kita Saya sarankan Menggunakan Green screen 255 Atau blue screen 255 Agar mudah mengatur Opacity-nya Mengatur Brightness-nya Mengatur kontrasnya Sehingga gambarnya bisa jernih Kemudian lighting Kita atur Pencahayaan Yang rata ya Ini saya menggunakan Empat pencahayaan Yaitu atas 25 Watt Kemudian Yang di kiri Samping Ini 25 Watt Kemudian yang di Kanan bawah Ini adalah 15 Watt Untuk men-shoot Atau Memberikan pencahayaan Di background Agar cahaya Rata di bagian belakang Dan tidak ada sedo Tidak ada bayangan Yang tidak ala penting Yaitu kostum Yang kita gunakan Tidaknya yang kontras Dari pada background Yang kita gunakan Terakhir Kita perlu cek Apakah hadis kita Cukup tidak Buat menyimpan Hasil rekam kita Ini contoh Hitungan saya Dari hasil rekam-rekam Berulang kali Sekitar 5 menit ini Kita membutuhkan Space sebesar 256 MB Kalau saya rekam 10 menit Sekitar Setengah giga Jadi Cukup besar Kapasitas yang Harus kita siapkan Demikian kawan-kawan Pembahasan kita Perihal Setting OBS Agar bisa rekam lokal Jangan lupa Like Share Dan Subscribe Agar ada notifikasi Dari YouTube Kalau saya akan Upload-upload Saya akan Streaming-streaming lagi Dengan Materi-materi lain Yang lebih Menarik lagi Atas perhatiannya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba Semoga sukses Salam Sukses Minal Aidin Walva Aidin Mohon maaf Lahir dan Batin Saya tekan 2 ya Ini mengakhiri tekan 2 ya Selamat mencoba